Pemirsa beberapa hari terakhir, Sungai Martapura di kota Banjarmasin tertutup timbunan sampah hingga menghambat arus lalu lintas sungai. Petugas dari UPT Sungai dan Draina Sedinas PUPR melakukan pembersihan dibantu satu unit kapal sapu-sapu. Sampah berupa batang bambu dan encek gondok merupakan kiriman dari daerah hulu Sungai Martapura yang selalu terjadi di saat musim penghujan. Sungai Martapura di kawasan Pasar Lama dan Pangeran Antasari Banjarmasin pagi kemarin terlihat masih ditutupi tumpukan sampah. Sampah berupa batang pohon bambu serta tumbuhan encek gondok ini menumpuk tepat di bawah jembatan hingga mengganggu arus lalu lintas sungai yang merupakan jalur transportasi masyarakat. Petugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Sungai Drenase lakukan pembersihan secara manual dengan bantuan tambahan menggunakan kapal sapu-sapu. Meski menurunkan seluruh petugas dan unit kapal, tumpukan sampah belum bisa mengurai dengan cepat lantaran terhalang tiang jembatan. Terus ambil Mertapura ini Pak memang setiap tahun begini terus karena kiriman dari daerah Ulusungai, Mertapura, jadi disini karena jembatannya ini banyak benar, tiang panjangnya, jadi sangkut disini karena bambu-bambu luar biasa Pak datangnya dari daerah Mertapura, dari sungai Paring, jadi setiap tahun memang begini terus. Fenomena sampah yang menutupi sungai ini jadi tontonan warga yang melintas di jembatan. Mereka menyayangkan lambannya gerak pemerintah dalam mengantisipasi kiriman sampah dari wilayah Hulu Ibu Kota. Seharusnya memangnya maksimal bang, soalnya kan klotok-klotok itu narancak, kan bubu-buahan yang ano toh, kenapa aja hibat sampahnya aja ngalih, dinas kebersihannya aja nya kadang-kadang, kadang-kadang toh istilahnya lalu tak tumpukkan. Oh berarti pembersihannya ini kecuali menunggu banyak seperti ini baru dibersihkan? Nah iya, kayak itu mbak sudah tertumpuk lalu kan turun gitu. Sumai ini benar-benar betul-betul memang ada jarang dibuang itu lah. Kalau ayah kan tadi mampan jembatan, itu. Nah harusnya seperti apa mbak? Betulnya kan disimpuni akan, kayak mutung-mut dikeruk sama sampah di sungai-sungai ini dibersihkan lah. Tumbuhan enceng gondok yang disertai batang pohon bambu selalu ada setiap musim penghujan antara Oktober hingga Desember. Kendati sudah merupakan fenomena tahunan, namun antisipasi dari dinas terkait di nilai kurang maksimal hingga terjadi penumpukan dalam jumlah besar. Dari Banjarmasin, Suhardian Ainews melaporkan.